Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini Baik bahasan tentang Mufrodat, Soroftasrif, Nahwu maupun Uslub Bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami Yaitu program Sekolah Arab Digital Adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini Yaitu 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz Semuanya ada 8 jilid Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA Memesan dan membeli 1 paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli 1 paket 8 jilid buku yang kami buat ini Silahkan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini Semoga buku-buku ini bermanfaat Jika kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat Semoga bermanfaat Silahkan perhatikan kata Li yaktulahu Li, huruf apa? Lamu ta'lil Lamu ta'lil Ya, boleh lamu ta'lil Tetapi lamu ta'lil itu adalah lam juga Maksudnya huruf jar Jenisnya huruf jar Fungsinya lamu ta'lil Lamu ta'lil itu adalah fungsi Bukan jenis Jenisnya huruf jar Tetapi fungsinya adalah lamu ta'lil Yang dimakan dengan untuk Nah, jadi Dari segi jenis Li ini adalah haruf Huruf Dan hurufnya adalah huruf jar Lalu Yaktulahu Itu kata yaktula Dengan hu Hu domen mutafsil Kita sekarang melihat dulu yaktula Yaktula itu isim atau kafil Filmudore Filmudore Filmudinnya apa? Kotala 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 yaktulu Kotala yaktulu Nah, yaktulu film udore Nah, teman-teman jangan lupa Huruf jar Itu selalu diikuti oleh majurur Dan majurur Selalu Merupakan isim Jar Hanya bisa diikuti oleh isim Tidak fiil Huruf jar Hanya bisa diikuti oleh isim Tidak fiil Pertanyaannya Dalam kalimat Li yaktulahu Li yaktula film udore Senakan li adalah haruf jar Lalu mengapa huruf jar li Bisa diikuti atau bertemu dengan ilmu udore Apa jawabannya? Adanya an yang mahluf Ya Inilah yang disebut dengan An mud marah Ya Baik, saya akan tulis di papan tulis nih Ya, coba lihat Li yaktula Li haruf jar Yaktula adalah film udore Dan kita tahu Film Dan kita tahu yang namanya haruf jar Sesudahnya harus isim Tetapi kita sering temukan Setelah li Huruf jar ini Sering diikuti oleh film udore Dan film udore Yang diawali oleh li Selalu mansum Selalu Selalu mansum Nah, pertanyaannya Kenapa Film udore Yang diawali oleh li Selalu mansum Atau pertanyaan yang lain Kenapa huruf jar li ini Boleh bertemu dengan film udore Padahal kita tahu Yang namanya huruf jar Padahal kita tahu yang namanya huruf jar Sesudahnya harus isim Nah, ketahui lah Kalau kita menemukan huruf jar li Diikuti dengan film udore Maka sesungguhnya Ini adalah Awalnya li Yaktula An Harpunasbi Mabniun ala sukun Yan Sibu Fi'lan Mudori An An itu adalah huruf nasob Mabni atas sukun Yang menasobkan film udore Sesudahnya Makanya yaktulu Makanya yaktulu menjadi yaktula Karena diawali oleh an Nah, tetapi Kalau kita menemukan Huruf jar li Dan setelah li ini Ada film udore Maka huruf nasob an nya Boleh dibuang Boleh tidak Boleh dimunculkan Boleh dibuang Kalau kita menemukan huruf jar li Diikuti oleh film udore Maka Sesungguhnya Asalnya ada an Harpunasbi Dan an nya Boleh dimunculkan Dan boleh dibuang Sehingga ini kalimat Boleh lian yaktula Boleh juga liaktula Nah Ketika an nya muncul Jelas kita tahu Ini yaktula Ini mansum Kenapa Fakha Karena diawali oleh an Nah, lalu bagaimana Kalau yang An nya dibuang Nah, sekalipun Huruf an nya dibuang Tetapi Fungsinya Tetap berlaku Fungsi an ini Tetap berlaku Sekalipun Tidak muncul an nya Seperti matahari Ketika mendung Meskipun tidak terlihat Tetapi ada Dan matahari tetap Berfungsi Menyinari siang Meskipun tidak terlihat Begitupun ini an Meskipun Disini An nya tidak muncul Tetapi Dengan mata batin kita Ini tahu Disini itu ada an Tetapi mata lahir kita Tidak melihatnya Namun mata batin kita Mengetahui disini ada an Yang disembunyikan Nah, karena an ini Boleh dimunculkan Dan boleh dihilangkan Maka dalam ilmu nahu Ini disebut dengan An An Meroh Jawazan An yang dibuang Atau disembunyikan Atau tidak dimunculkan Jawazan yang sifatnya boleh Sifatnya boleh Artinya boleh dibuang Boleh tidak Nah, kenapa harus ada Kata jawazan Karena nanti ada Kata yang lain Huruf yang lain Yang pembuangan An ini Sifatnya wujuban Wajib Tapi tidak kita ceritakan sekarang Gitu ya Bisa dimengerti Bapak, Ibu Saya nak tanya Kita tahu Salah satu ciri Isin Ialah Bila dia Didahului oleh Huruf Jar Huruf Jar Diikuti dengan Isin yang Berbentuk Yang Majerur Majerur dengan Kasrak Tapi kalau An, Li, An An ini bukan Isin Tapi dia huruf Jadi macam mana Kita nak mengatakan Yang Li itu Atau huruf Jar Padahal Dia diikuti oleh An yang merupakan Huruf Baik Baik Bagus Pertanyaan yang bagus Nah, baik Ini kita lanjutkan Bahasanya Dulu Atau beberapa Apa yang kita sudah Sampaikan Kalau ada An Diikuti oleh Film Odor Maka ini Namanya adalah Mas Darmu Awal Masih ingat Kalau kita Menemukan An Diikuti oleh Film Odor Maka itu Namanya adalah Mas Darun Muawal Mas Dar Muawal Dan Mas Dar Berarti Isim Masya Allah Ya, betul Berarti An Yaktullah Ini sesungguhnya Adalah Isim Mas Dar Tetapi Muawal Yang ditakwilkan Jadi An Yaktullah Ini adalah Sesungguhnya Isim juga Tepatnya Isim Mas Dar Tetapi Mas Dar Hanya ditakwilkan Dari Mas Dar Sori Dari Mas Dar Yang Jelasnya Yang Tegasnya Nah, sekarang kita ubah An Yaktullah Dari semula Mas Dar Muawal Kita ubah Kita tukar Menjadi Mas Dar Sori Apa Mas Dar Sori Dari kata Dari kata Yaktullah Lipatli Nah, Kotala Yaktulu Kotlan Kotala Filmadi Yaktulu Filmudore Kotlan Isim Mas Dar Karena ada Li Maka jadi Lil Kotli Lil Kotli Lil Kotli Itu Ketemu Ini huruf Jar Al Kotli Majur Isimukan Al Kotli Terjawab Jadi tidak salah Setelah huruf Jarli Pasti isim Cuma isimnya Ada isim yang Sori Ada Muawal Gitu Paham ya? Nah, dalam judul Dalam kisah yang ada Dalam judul Itu kalimatnya adalah Liaktulahu Adahu Ini sama Liaktulahu Juga Yaktulahu Ini ada Mas Dar Muawal Tetapi huruf An Mudmaroh Disembunyikan Nah, sekarang Coba kata Liaktulahu Diubah ke Mas Dar Sori Bagaimana? Li Kotli Li Kotli Gitu Kalau yang ini kan Lil Kotli Adalamnya Karena setelah Kotli Tidak ada kata lain Tidak ada Muduf Ileh Dan ketika Kotlinya Dimudufkan Kepada Hi Maka Aliflamnya Buang Sehingga menjadi Li Kotli Tuh Jadi Li Kotli Ini Sama dengan Liaktulahu Nah, gitu Paham ya? Rumus Bahwa Setelah huruf JAR Adalah Isim Itu benar Dan memang begitu Aturannya Huruf JAR Sesudahnya Diikuti oleh Isim Tetapi Sebagian Dari Isim Yang datang Setelah huruf JAR Sebagian Ada yang Isimnya adalah Sorry Jelas Tegas Dan sebagian Ada yang Muawal Ditakwilkan Yang sorry Kita sudah sering dengar Kita sudah sering baca Dan sudah sering buat Senakan yang muawal Ini contohnya Ini contohnya Dan semula adalah Ini Liaktula Asalnya Lianyaktula Asalnya adalah Li Kotli Antasumu Khairun Lakum Itu antasumu adalah Isim Karena mungkin Tadda Dua kalimat Tinggal kita ubah Antasumu Tinggal kita ubah Menjadi Isim Masdar Antasumu Menjadi Siamukum Atau As-siamu Khairun Lakum Antasumu Khairun Lakum Gitu ya Mau kuasai basaran Gabung Sekolah Arab Digital Mau kuasai basaran Gabung Sekolah Arab Digital Jangan lupa